Sasa Ngo Keren banget buat Sasa Ngo Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengejar cita-cita kita Kembali lagi bersama saya, Gaspar Araja di Araja Channel Ya, tema kita kali ini agak serius karena saya akan sedikit berbicara tentang politik dan musik Mengapa? Karena tahun ini merupakan tahun politik dan sebagai seorang musisi Apakah saya seorang musisi? Ya, sebagai seorang pegiat musik tentunya dalam masa-masa ini saya pasti akan menerima job musik Dan tentu saya akan mempertimbangkan siapa yang menyelenggarakan kegiatan ini, apa maksudnya Jadi sepertinya job-job musik dalam tahun politik ini kurang menyenangkan Karena ada beberapa pertimbangan dan mungkin ada pergolakan batin Dan saya sendiri juga mendapat job untuk turut mengambil bagian etni Broman Shasando Dalam satu kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu calon wakil presiden kita yakni Sandiaga Ono Oke, kita lihat Kita juga tadi kan ini, tidak hanya di entrepreneurship juga nih bang Tapi ada budayanya Ada budayanya Sasando Sasando Betawi Betawi Iya Aduh banyak kan Pohon keramat, pohon beringin, pohon keramat Pohon keramat kita tebangin Iya Tertimbang abok kita geraiin, mendingan budaya kita kembangin Iya Cocok, besok Nih ada titipan juga nih bang nih Nih Masa Sando nih Iya Nih, kalau makan siang pake gado-gado Terus Kalau mau nambah pake yang semur Terus Nih alat musik Sasando Iya Dari Nusa Tenggara Timur Kaspar Araza Dapat Ini Araza kan jali-jali Ini kalau begini hawanya pengen tidur aja saya Asli Kalau yang tahu lagunya boleh Ini dia si jali-jali Lagu setelah kita bang Nah pasti rampau nih lagunya nih Hah Iya Ondel, onel Bang Pedro udah kayak ondel-ondel Hah Waduh Saya mau ondel-ondelnya ganteng bang Hei Jok kita nonton ondel-ondel Jok Yang kita ngaran Ondel-ondel Nya Ondel-ondel ada anaknya Boy Jalannya ngiter-ter-ngiter Oke teman-teman Tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan kegiatan saya bersama dengan Sandiago Uno Akhirnya ya Bisa memiliki poster bersama Bapak Sandiago Uno Dan juga turut ambil bagian dalam kegiatan mereka Hal ini sudah saya bahas di Facebook saya sendiri Dan saya bersyukur bahwa banyak sekali komentar yang masuk Terutama komentar-komentar positif Saya coba mengulas lagi apa yang sudah saya tulis di Facebook Judul yang saya angkat di situ adalah musik dan politik Ketika teman-teman melihat poster poster ini atau poster ini atau poster itu Teman-teman tentu mempunyai pendapatnya masing-masing Tergantung dari teman-teman melihatnya dari kacamata mana Kacamata politik atau kacamata budaya atau kacamata seni atau kacamata Nusantara atau mungkin kacamata minus Ya Oke Bermain musik itu ya merupakan bagian dari hidup saya Sudah menjadi kesairan hidup saya dan bahkan musik itu sudah menghidupi saya Namun bermain musik di tahun-tahun politik seperti sekarang ini merupakan satu hal yang kurang menyenangkan ya Karena semua musisi pasti mempertimbangkan siapa yang mengadakan acara itu Atau siapa yang hadir Lagu apa yang mau dinyanyikan Pokoknya banyak sekali ya pertimbangannya Dan juga tentu ada pertentangan dalam batin Jujur saja saya ini adalah Jokowars Apa ya Jokowars? Jokowi sejati ya Lalu apakah karena saya ini pendukung Jokowi dan saya tidak mau terlibat dalam kegiatan positif ya Yang dilakukan oleh Sandiagono Kemudian saya mencoba membeda kasus ini dalam fakta dan pertanyaan Wah serius sekali ya Oke Yang pertama Saya sudah mempunyai beberapa karya yang sudah saya unggah di Youtube Dari situ saya membuat pertanyaan Apakah saya bisa memastikan bahwa yang menonton video saya adalah para pendukung Jokowi Dan saya juga membatasi yang boleh menonton video saya adalah para pendukung Jokowi Jawabannya tentu tidak Yang kedua Pada tahun 2019 ini Saya baru membuat satu program yang merupakan inset saya sendiri Yakni program Sasando Goes to School Program ini saya laksanakan untuk mempromosikan Sasando ke sekolah-sekolah di Jabodetabek Dan itu saya lakukan secara free Pertanyaannya adalah Apakah saat sekolah-sekolah menelpon saya untuk melaksanakan kegiatan Sasando Goes to School di sekolah mereka Lantas saya bertanya Apakah Anda pendukung Jokowi atau pendukung Sandiagono Dan saya yang menerima sekolah yang mana guru-guru atau anak-anak sekolahnya hanya mendukung Jokowi Jawabannya tentu tidak Itu adalah fakta dan pertanyaannya Kemudian saya masuk pada pertimbangan Dari situ saya mengambil keputusan bahwa saya harus menerima job musik ini Walaupun pilihan saya Jokowi Tapi saya akan tetap bermain di kegiatannya Sandiagono Karena apa? Karena mungkin mereka sangat membutuhkan kehadiran Sasando Dan mungkin di situ banyak juga orang yang baru melihat Baru mengetahui cara bermain Sasando Bunyinya seperti apa Bentuknya seperti apa Dan itu sebenarnya masuk dalam program saya untuk mempromosikan Sasando Dan kalau saya menolak itu sama saja saya menyangkal apa yang sudah saya programkan sebelumnya Sampai pada tahap itu saya mengambil kesimpulan bahwa musik itu harus melampaui politik Dia harus melewati batas-batas apa saja Ras, agama, suku, perbedaan politik Karena musik itu universal Dan saya minta juga komentar dari teman-teman tentang tema ini musik dan politik Sehingga menambah wawasan saya atau teman-teman lain yang menonton video ini Agar pemikiran kita tentang satu hal itu semakin luas Jangan sampai karena adanya politik semuanya semakin sempit Yaitu persahabatan, penjaringan Jangan sampai politik itu mengkandangkan kita ya Dan tidak boleh gabung di sini, tidak boleh gabung di sini, tidak boleh di sini Musik itu luas, musik itu universal Musik itu harus masuk kemana saja Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Dan sekali lagi saya minta masukan atau pendapat dari teman-teman tentang tema ini Kalau memang tema ini menarik untuk didiskusikan Kita bisa membuat video berikutnya masih tentang tema ini Salam Udaya, Salam Indonesia, Salam Nusantara Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati